Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mau kongsikan daripada Agenda Daily. ROS patut tanggungkan pemilihan UMNO, kata naib presiden. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia sepatutnya menanggungkan proses pemilihan UMNO sehingga satu keputusan dicapai bagi permohonan usul tambahan yang diluluskan pada Perimpunan Agung UMNO 2022 berkenaan pemilihan jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Naib presiden UMNO, Datuk Ismail Sabri Yaakub berkata, ini karena perkara ini akan menjadi konflik sekiranya ROS mendapati usul yang diluluskan dalam PAU 2022 itu bertentangan dengan perlembagaan pati. Ini termasuk dua jawatan tertinggi pati itu yang perlu dipertandingkan dalam pemilihan pati ujar bekas Perdana Menteri itu. Kalau ini berlaku, ia sudah jadi ekademik. Kalau ada yang sudah bertanding, jawatan naib presiden sekarang ini mungkin nak bertanding jawatan presiden atau timbalan presiden. Tapi dia dah hantar nama untuk naib presiden. Jadi kalau tiba-tiba ROS kata, boleh bertanding, akan jadi konflik. Saya percaya ROS ada kuasa untuk menanggungkan pertandingan sehingga ROS membuat keputusan katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program latihan amal Bera Interagency dan Community 2023 di Bera Waterfront. Dan di Bera Katanya, perkara itu juga menjadi antara sebab beliau tidak mempertahan jawatan naib presiden UMNO dalam pemilihan kali ini. Jelasnya perkara berkenan bertentangan dengan perlembagaan pati. Kalau saya bertanding jawatan naib presiden bermakna saya setuju dan mengiktiraf jawatan itu untuk tidak dipertandingkan. Jadi saya masih lagi konsisten dengan pendirian saya dan disebabkan itu saya tidak bertanding ulasnya lagi. Beliau turut menyangkal, dakuan dikatakan merajuk dan jauh hati dengan pati dan presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Jelasnya perbezaan pandangan dalam berpolitik tidak menjejaskan hubungan baik dengan Ahmad Zaid sejak sekian lama. Bukan protes, bukan merajuk, saya tak merajuk. Tapi saya kena konsisten dengan pendirian saya, katanya lapor awani. Pada 15 Februari lalu, Ahmad Zaid memberitahu bahwa penaturan mesyuarat dan perlembagaan UMNO telah diikuti sepenuhnya di mana terdapat klasa 9.3 dan 9.4 dalam perlembagaan UMNO yang telah dijelaskan kepada ROS. Menurutnya, Perimpunan Agung UMNO merupakan badan tertinggi UMNO, maka keputusan untuk menambah usul yang telah dibentangkan telah diteliti oleh pihak ROS dan juga kumpulan peguam pati selain setiausaha Agung UMNO. Maka, Ahmad Zaid berkata, UMNO yakin ROS akan meluluskan usul tambahan yang diluluskan pada PAU 2022 supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan pati itu tahun ini. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mohon kongsikan daripada Agenda Daily. ROS patut tanggungkan pemilihan UMNO, kata naib presiden. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia sepatutnya menanggungkan proses pemilihan UMNO sehingga satu keputusan dicapai bagi permohonan usul tambahan yang diluluskan pada Perimpunan Agung UMNO 2022 berkenaan pemilihan jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Naib presiden UMNO, Datuk Ismail Sabri Yaakob berkata, ini karena perkara ini akan menjadi konflik sekiranya ROS mendapati usul yang diluluskan dalam PAU 2022 itu bertentangan dengan perlembagaan pati. Ini termasuk dua jawatan tertinggi pati itu yang perlu dipertandingkan dalam pemilihan pati ujar bekas Perdana Menteri itu. Kalau ini berlaku, ia sudah jadi ekademik. Kalau ada yang sudah bertanding, jawatan naib presiden sekarang ini mungkin nak bertanding jawatan presiden atau timbalan presiden. Tapi dia dahantar nama untuk naib presiden. Jadi kalau tiba-tiba ROS kata, boleh bertanding, akan jadi konflik. Saya percaya ROS ada kuasa untuk menanggungkan pertandingan sehingga ROS membuat keputusan katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program latihan amal BERA Interagency dan Community 2023 di BERA Waterfront di BERA. Katanya, perkara itu juga menjadi antara sebab beliau tidak mempertahan jawatan naib presiden UMNO dalam pemilihan kali ini. Jelasnya perkara berkenan bertentangan dengan perlembagaan pati. Kalau saya bertanding jawatan naib presiden bermakna saya setuju dan mengiktiraf jawatan itu untuk tidak dipertandingkan. Jadi saya masih lagi konsisten dengan perendirian saya dan disebabkan itu saya tidak bertanding ulasnya lagi. Beliau turut menyangkal, dakuan dikatakan merajuk dan jauh hati dengan pati dan presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Jelasnya perbezaan pandangan dalam berpolitik tidak menjejaskan hubungan baik dengan Ahmad Zaid sejak sekian lama. Bukan protes, bukan merajuk, saya tak merajuk. Tapi saya kena konsisten dengan pendirian saya, katanya lapor Awani. Pada 15 Februari lalu, Ahmad Zaid memberitahu bahwa peraturan mesyuarat dan perlembagaan UMNO telah diikuti sepenuhnya di mana terdapat klausas 9.3 dan 9.4 dalam perlembagaan UMNO yang telah dijelaskan kepada ROS. Menurutnya, perimpunan Agung UMNO merupakan badan tertinggi UMNO, maka keputusan untuk menambah usul yang telah dibentangkan telah diteliti oleh pihak ROS dan juga kumpulan peguam pati selain setiausaha Agung UMNO. Maka, Ahmad Zaid berkata, UMNO yakin ROS akan meluluskan usul tambahan yang diluluskan pada PAU 2022 supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan pati itu tahun ini. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.